Hai, balik lagi di channel Tokolos.id, channel akan membahas informasi seputar Perkembangan dunia last, mesin last, dan permomentan kalian dari toko kami Sekarang kita duduk-duduk, mengapa ini? Biasanya kita berdiri nih, berdiri, review mesin, sekarang kita duduk, mengapain? Nah, biasanya kita review mesin, itu udah sering banget Nah, sekarang kita bakal balikin ke tagline kita, yaitu Masalah perkembangan dunia last Kita bakal bahas dari situ Oke, berarti kita bakal ngejelasin perkembangan dunia last yang paling baru dari sekarang Kita membahas apanya sekarang? Nah, untuk pertama kita bakal bahas masalah pengelasan di MMA atau SMAW Boleh tuh pengelasan MMA, karena MMA banyak banget yang pake nih Lebih umum dan juga murah pengelasan, kan? Cuma punya, eh cuma punya, cuma pake mesin last, terus elektroda, dan gak perlu pake gas Oh, jadi lebih murah juga ya? Karena kita gak perlu beli gas sama tabungnya Betul, perlu beli gas sama tabungnya Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas 5 masalah yang umum terjadi di pengelasan MMA Mungkin pertama kita jelasin masalah spatter kali ya, karena kan pengelasan MMA ini banyak spatternya nih Nah, spatter tuh sebenernya gak cuma terjadi di pengelasan MMA, tapi di pengelasan mic juga Oke Contoh spatter tuh kayak gini Nih, spatter itu Percikan-percikan metal yang muncul di samping hasilasan Dan ini tuh ngeganggu tampilan sih Betul Terus, coba dulu jelasin deh kenapa ini spatter bisa terjadi Oh, spatter ini terbentuk karena Biasanya karena ada materialnya ini kotor Lalu jarak antara elektroda dan materialnya terlalu jauh Sebagai contoh, misalkan pada saat proses pengelasan Ini kalau terlalu jauh saat ini meleleh elektroda nya kan dia bentuknya seperti air Ketika jatuh tuh percikannya terlalu banyak nih kayak gini Jadinya Oke, air jatuh terus mercik ke samping-samping kayak gitu ya Nah, kalau ditambah misalkan kotor itu bakalan menambah percikan yang lain lagi Ada reaksi lebih dari percikan itu Oke, terus masalah spatter ini tuh sebenernya kan gak bisa dihindarin ya Pasti bakal ada terus di pengelasan MMA Yang bisa kita lakukan itu untuk ngurangin intensitasnya, spatternya Yaitu dengan cara ya tadi, jangan terlalu jauh atau ngebersihin materialnya dulu Sebelum di melakukan proses pengelasan Nah, tapi kalau misalkan lu mau dapetin hasil las yang benar-benar maksimal tanpa spatter Lu bisa pakai produk anti spatter Apa tuh produknya? Kita disini ada Nah, bakam Spazero SP400 Nah, penggunaannya tuh cukup dipakai sebelum proses pengelasan Tinggal di spray, terus ngelakuin pengelasan seperti biasa Nanti proses lasnya tuh bisa, spatternya tuh bisa dengan mudah dibersihin Oh, jadi gak nempel banget ya, jadi lebih gampang dibersihinnya Iya bener, terus Spazero ini juga gak bakal ngeganggu proses pengelasan Jadi gak bakal mempengaruhi proses pengelasan Oke, sekarang kita ke masalah kedua di proses pengelasan MMA Apa itu? Yaitu masalah porositas Porositas, oke Ini digeser dulu, soalnya gue mau nonton gambar disini Nah, kalau misalkan sobat gak tau porositas tuh kayak gimana Digambarnya kayak gini nih Oke, nah porositas itu seperti yang dilihat tadi tuh kayak ada gelembung-gelembung gitu Atau lubang-lubang di pengelasannya Terus masalah ini bisa mengakibatkan lemahnya kekuatan dari pengelasan itu sendiri Karena di tengahnya tuh ada lubang-lubang atau kopong Bener, nah porositas ini terjadi karena media lasnya biasanya kotor Kotor oleh debu, kotor oleh oli, dan juga minyak Terus, kalau materi lasnya lembab juga bakal mempengaruhi porositas tadi Pada saat proses pengelasan, kalau materi lasnya lembab Dia bakalan ada proses penguapan Dimana uap tersebut bisa masuk, terperangkap ke dalam kolam lasnya Yang menyebabkan jadi lubang-lubang atau bolong-bolong kayak gitu Terus juga dari cara pengelasannya nih Untuk elektrodanya jangan terlalu jauh Karena bisa menyebabkan udara-udara di sekitar masuk ke dalam kolam pengelasan gitu Nah, kalau misalnya mau ngatasi masalah porositas ini Kayak tadi, kita udah tau kan masalahnya tuh di kebersihan ya Berarti materi lasnya tuh harus dibersihin dulu sebelum proses pengelasan Terus, tadi masalah juga kalau elektrodanya terlalu jauh Nah, itu kalau misalnya kalian mau tau ukuran idealnya itu Bisa disesuaiin sama ukuran dari elektrodanya sendiri Nanti kalian bisa cari deh di internet ukuran yang pas Untuk pengelasan elektroda berapa, tingginya harusnya berapa Kayak gitu Nah, sekarang kita mau bahas masalah pengelasan yang memang yang nomor Empat Tiga dong Tiga dulu baru empat Nah, proses pengelasan kan itu tujuannya untuk menggabungin 2 meter logam ya Betul Tapi seringkali tuh penggabungannya terjadi kurang sempurna Bahkan seringkali juga terjadi si lasannya itu gak nyampe bawah Atau kurang penetrasi Contohnya tuh kayak gini nih Nah Untuk barengan Ngatasin masalah itu tuh kayak gimana tuh Nah, itu penyebabnya biasanya karena settingan mesinnya kurang pas Itu atau apa namanya Dia kurang panas jadinya gak nembus sampai ke dalam kekuatannya Terus dari kecepatan penarikan elektrodanya nih Pada saat pengelasan itu terlalu cepat penarikannya Jadi elektrodanya belum meleleh dengan sempurna Dia udah langsung ditarik Nah, jadi solusinya itu pertama Naikin arusnya Biar bisa meleleh dengan sempurna Ya, disesuaiin Terus yang kedua tuh Kecepatannya diambatin Biar ya itu dia sampai bawah dulu Biar pas lah Nah, sekarang kita masuk ke masalah keempat Tau gak kira-kira apa? Yang keempat itu adalah undercut bukan? Gak tau Undertaker deh Oke, masalah yang keempat itu undercut Undercut itu masalahnya Kalau tadi kurang gabung Nah, disini tuh Kalau misalnya sobat pernah ngeliat bagian nelasan Yang bagian atasnya tuh kayak agak kebuka gitu Nah, itu namanya undercut Contohnya tuh kayak gini nih Itu kenapa tuh undercut bisa terjadi? Nah, untuk undercut sendiri terjadi karena Si arusnya nih yang terlalu tinggi Oh, betul Tadi kurang Terlalu tinggi Dan kecepatan pengelasannya terlalu cepat juga Jadinya ada bagian yang Gak keisi sama elektroda Oh gitu Jadi, untuk masalah pengelasan tuh Kalau dari yang dua yang tadi ya Jadi harus dilakukan dengan pelan-pelan Bener Disini harus pas gitu Oke Tapi kalau yang tadi masalahnya Arusnya kurang sekarang Ketinggian Nah, sekarang kita masuk ke masalah pengelasan MMA yang terakhir Oke, yang kelima Yang kelima Sebenarnya masalah ini tuh terjadi di awal pengelasan Di awal, oke Yaitu masalah susahnya untuk munculin busur api Terus, masalah ini tuh kalian kalau pernah ngeliat Atau pernah nyoba mengelas MMA Ketika kalian mulai start Itu api gak langsung muncul Atau ketika muncul ininya langsung nempel Nah, itu tuh salah satu masalah yang disebabin Karena sulitnya muncul busur api Contohnya tuh kayak gini Nah, ini tuh terjadi kenapa ya, Seth? Biasanya itu terjadi karena kita sebagai welder nih gak tau nih tipe kawat apa yang kita gunakan Karena ada beberapa tipe kawat yang emang tipenya tuh keras Contohnya kayak tipe E7018 Itu memang keras, jadi kita sebagai welder harus tau dulu nih Kita harus pakai kawat seperti apa dan arusnya berapa Jadi lebih ke penyesuaian kawatnya aja sih Oke, jadi kalau misalnya mau ngatasin masalah susahnya muncul busur las Itu pilih elektrode yang sesuai Betul Atau dengan ukuran yang lebih kecil Contohnya kayak 6010 atau 6130 Atau tapi kalau misalnya gue mau ngelas pakai ukuran yang gede Itu gimana? Bisa aja Yang penting pastiin kawatnya juga gak dalam keadaan kotor atau lembab Atau berjamur gitu Oh, karena kalau misalnya kotor, eh kotor Lembab sama berjamur itu bisa menghalangi Arus listrik yang kesini Iya, jadi sulit untuk Nyala Nyala Nah, tadi kan kita udah bahas masalah Iya, masalah Tadi kita udah bahas masalah Masalah, semua masalah Masalah dari pengelasan MMA Sekarang kita bakal bahas fitur-fitur atau teknologi apa aja yang udah ada nih untuk mesin MMA Yang bisa membantu, mempermudah dalam proses pengelasan Yang pertama kita mau jelasin apa? Pertama kita jelasin ada fitur namanya fitur hot start Artinya? Fitur hot start itu berfungsi untuk Agung tak artinya Hot apa, start apa? Hot panas, start mulai Berarti mulai dengan panas Ya, terus Sejelasannya? Nah, untuk penjelasannya itu Dia berfungsi untuk Langsung menggunakan arus tinggi Pada saat proses pengelasan Jadi dia itu Sistemnya pada saat sentuhan pertama itu Kawatnya langsung meleleh Karena panasnya udah siap Hanya untuk di awalnya aja Oh, berarti ini Fungsinya berguna untuk masalah yang tadi Yang susah untuk nyala Betul Fungsi hot start ini juga Kayaknya berguna untuk Kalau misalnya si elektroda ini Lembab Iya, bisa Nah, jadi langsung dipanasin Dengan arus yang tinggi Betul Jadi lebih gampang untuk meleleh Betul Kayak gitu Nah, itu dia gak Fungsi dari hot start Ada gak sih fitur-fitur lain Yang berfungsi untuk Mengatasi masalah-masalah Pada pengelasan MMA Nah, kalau tadi kan Masalahnya itu Di busur di awalnya Untuk munculin Nah, kalau misalnya Pengelasan MMA juga tuh Kadang punya masalah Busurnya itu gak stabil Nah, di sini tuh fungsi Fitur yang kedua nih Yaitu arc force Kalau arc force Berfungsi untuk Menstabilkan busur Ketika mulai turun Di pertengahan pengelasan Itu naikin lagi Eh, busurnya Atau apinya Jadi bedanya itu adalah Hot start Dia hanya di awal Untuk nyalainya biar cepat Lalu untuk arc force sendiri Dia menstabilkan ketika pengelasan Selama prosesnya Oke Nah, kalau misalnya mesin tuh Gak ada fitur Arc force-nya Ketika arus turun tuh Kemungkinan besar Si elektroda ini Bakal nempel di materi last Nah, untuk mengatasi masalah itu Ada namanya fitur anti-stick Fitur anti-stick itu berfungsi Untuk memutus arus Ketika elektrodanya Mau nempel ke materi last Dia otomatis mendeteksi Jadi langsung memutusin Jadi gak perlu Nempel lagi Oh, jadi proses pembakarannya itu berhenti Jadi gampang di Nah, tadi kan kita udah bahas Tiga fungsi dari mesin last MMA yang bisa berguna Untuk membantu proses pengelasan Sehingga hasil bisa maksimal Terus sekarang kita bakal bahas Fungsi yang untuk Ngelindungi welder Nah, fungsinya adalah Fungsi VRD VRD itu Voltage Reduction Device Yang berguna untuk Nurunin tegangan ketika Posisi pengelasan lagi standby Jadi welder tuh Gak bakal kesetrum Terus coba lo jelasin Itu maksudnya gimana? Untuk fungsi dari VRD sendiri Itu adalah Pada saat kita proses pengelasan Itu kan status arusnya Menjadi tertutup Arusnya ngalir terus ya? Benar Nah, pada saat kita penggantian elektrodanya Otomatis itu status jadi terbuka Terbuka Arus terbuka itu Gak ngalir Benar, berbahaya Nah, disitulah fungsi VRD Jalan Pada saat itu Tegangan diturunkan oleh fungsi VRD Jadi ada sinil yang tetap ada Indikasi kesetrum Tapi hanya tegangannya kecil Oh, dikecilin Oh, jadi untuk Biar gak kena Sangatan isi kan lebih gede Yang sangat bahaya lah Jadi ke kita Nah, tapi kalau misalnya VRD nyala Ketika kita mau mulai ngelas lagi tuh Apinya susah untuk keluar dong? Iya sih Gara-gara fungsi VRD ini Jadinya tegangan jadi turun Pada saat proses pengelasan Pada proses pemulaian api Tapi kalau misalnya Emang lingkungan kerjanya Basah, lembab Lebih baik pakai fungsi VRD Biar lebih aman ke weldernya Biar gak kesetrum Benar, karena kan keselamatan lebih mahal Nah, tapi kalau memang punya Lingkungan kerja yang aman Terus juga safety-nya juga aman Ya itu gak apa-apa pakai mesin yang Punya VRD tapi bisa dimatikan Oh, kalau misalnya kita mau ngejar Performa Biar pengelasannya itu gak turun Benar Bisa dimatikan aja VRD-nya Bisa Nah, setelah ini kita akan kasih tau Video pengujian mesin yang punya fitur Arc Force, terus Hot Start dan juga VRD Nah, karena biasanya mesin yang punya Fungsi-fungsi ini tuh Biasanya mesin besar Dan kita punya Yaitu JASIK ARC M400 Gen Series Langsung aja kita lihat pengujiannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan komen seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lalu jika ada rekomendasi Kita mau kasih telah menonton Bisa komen juga di bawah Atau kalau misalnya mau nambahin informasi Yang kayaknya menurutnya Kita masih kurang nih Bener Langsung aja komen di bawah juga Terus bisa kunjungi toko kita Kalau misalnya mau lihat promo menarik lainnya Dari Tokolas Terima kasih telah menonton